Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tahun baru, selamat hari libur dan sehat semuanya Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Amin Dan kami sekeluarga disini ya Hari ini mau berlibur ya Dan cuti juga bro Ya bercutinya sih bukan kemana-mana ya Kita lihat di depan itu cuma ke GLC Yaudah Berputin terus ya bro Alhamdulillah kita udah nyampe di parkir ya gitu Oke bro di bagian dalam cuma kayak gini ya bro Jadi rame juga sih Ramai gak rame juga sih bisa dibilang apa ya bro Bisa dibilang rame ya sepenuh pandemi kayak gini ya rame Tapi kalau dibandingkan ke hari biasa kayak gitu ya bro Jadi sepi kayak gitu Nah ini gue di lantai satunya ya bro Pas di tengah-tengah mall gitu ya kan Jadi gak begitu rame juga sih Tapi masih boleh lah gitu Gue lagi sama ponakan gue gini kan Ini anak sepupu gue gitu ya bro Namanya Anies Baru setahunan gitu ya umurnya Jadi dia sih ke rumah tadi kan Dia duduk diampang gitu Jadi duduk di rumah Yaudah Nijadangin gimana kalau kita jalan-jalan ke GLC aja Jalan-jalan budget kayak gitu ya bro Lagipun mau jalan jauh juga Ya ini juga ya bro Di samping budgetnya besar ya Udah kita jalan-jalan gitu Oke Di tingkat satunya sepi juga sih bro Nah ini nih nih lihat nih ya Oh iyo Suka banget dia bro Jadi memang udah lama banget kita gak jalan-jalan ya bro Kita keluar aja gitu ya kan Tangkap gambar, tangkap gambar dulu Oke bro Gue udah di luar kayak gini ya kan Jadi Menara Kembar GLC ini Pernah jadi menara tertinggi dunia bro Pada abad tahun 1998 kayak gitu ya Sampai 2004 ya bro kayak gitu ya bro Sebelum apa Sebelum Taipei 01-01 kayak gitu Jadi abad ke-20 kayak gitu Pernah jadi tertinggi lah kayak gitu ya kan Dan apa ya bro Bangunan KLCC ini juga Dibangun pada tahun 1993 kayak gitu Dan siap 1994 setahunan lah kayak gitu lah Oke bro Gue lagi di taman ya Di tamannya juga gak begitu ramai Jadi bisa dibilang sepi sih Kalau sebelum pandemi kayak gini Biasanya teman-teman TKI Teman-teman dari pabrik kayak gitu Apa ya Nongkrong di bawah pokok kayak gini ya kan Memakan-makan Jadi asik lah kalau sebelum pandemi gitu Tapi sekarang Lihat kiri kanan pun kosong aja ya bro Jadi gak begitu inilah Kita ke taman dulu ya bro Di tamannya pun sepi juga bro Tapi gak dilarang ya Kita kesini gak dilarang sebenernya Jadi Gak itu loh bro Gak asik Beginilah Kita kemenin anak dulu Ini anak gua bro Baru umur 3 tahunan ya bro Jadi dia Apa? Bentar lagi Bentar lagi kayak gitu dia sekolah Ayo Asik ya bro Jadi jadi anak-anak itu asik juga ya bro Gak itu ya Gak terlalu banyak beban gitu lah ya kan Jadi Pernyataan mereka cuma main-main aja gitu Susu main Kalau kayak anak gua Baby sak susu kayak gitu lah Kalau mau tidur Jadi ada Segelintir teman-teman TKI kita juga ya bro Disini Adalah beberapa Gitu ya kan Oke bro Gue kembali lagi ke depan Kelsisnya Ayo ikut Ini anak gua Ini anak gua Dan ponakan dia lah Jadi gua sama bapak Bapak dia sepupu bro Jadi Anak sama anak gua Dua pupu kayak gitu ya kan Anis 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 Jum 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 lah Pulang yuk Pulang yuk Pulang gak? Oke 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 bro Jadi Mungkin sampai sini aja lah vlognya Bro Gue juga gak tau mau Apa ya bro Jadi Seperti saya bilang tadi Bangunan KLCC ini Dibangun pada tahun 1998 Kayak gitu Dan siap pada Eh bukan Dibangun pada 1993 1993 Siapnya siap dalam satu tahunan 94 Kayak gitu lah 1 April mungkin Dan direnovasi pada tahun 1997 Kayak gitu ya kan Dan KLCC ini Menara Kembar Twin Tower Menara Petronas ini Pernah menjadi Menara tertinggi dunia bro Pada tahun 1998 Sampai Sampai 2004 Dan setelahnya menyusul deh Bangunan-bangunan tertinggi Berjaga dunia semua Jadi pada abad 20 Memang Jadi bangunan tertinggi Jumlah lantai KLCC ini Ini 88 Plus parking yang kebawah Kayak gitu ya bro Dan Arsitiknya sih Mungkin dari ini bro Dari Perancis Kalau gak salah Di Perancis Pernah ada kejadian aneh juga bro Di sini bro Pada Eh apa Dulu pernah Tahun 2001an Kayak gitu Orang berhampuran keluar Sebenarnya kabarnya Ada bom Kayak gitu ya kan Kalau gak salah September 2001 Sehari setelah Ini bro Yang di New York Bangunan di New York World Trade Center Kayak gitu ya Kan dibom Terus Paginya itu Kadang-kadang Isu KLCC Di sini Mau dibom Jadi orang berhampuran Keluar semua Jadi takut Jadi lucu deh Sampai tim penginak Bom pun Amai bro Tim bomba Yang jamkar Kalau dirinya Tapi Alat-alat hasil Gak menemukan Juga bro Gak ada Bomnya Cuman lucu-lucuan Mungkin kok Aduh Dan pada Pernah juga pada 2009 ya bro Ada orang dari Perancis Bikin geger bro Bikin geger 2009 itu Dia memancat GLC sini bro Cuman bermodalkan Tangan Dengan kaki Kosong aja Aduh Dua jam bro Dia naik Sampai Apa namanya Kalau gak salah Robot Robot Alien robot Kayak gitulah Mungkin Lebih kurang Tapi dulunya Sepada tahun 1997 Katanya Pernah naik juga Dan ketangkep Di lantai 60-an Gitu ya kan Dan pada 2000 Jadi ketiga kalinya Mungkin bro Dan 2007 nya Oke Dan pada Robot nya pun Pernah naik juga Tapi ketangkep Di tengah Kayak gitulah Oke Liftnya Lift cermin Ya bro Busuk aja dulu Oke Yuk tunggu 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 Mana nih Liftnya Ini bro Jadi gue Asih Kayak gini Sama temen Sama keluarga Kayak gitu Sekali-kali Lanya bro Kita berani Lantai 4 Ya 4 3 Oke Kita ke Toko Ini bro Bus Toko Ini ya bro Toko Lagi Trend-trendnya Kaos Ini ya bro Assalamualaikum Kita jual gajai bro Kita jual gajai Oke Kita turun dulu Jadi Oke Kita beli es krimnya Es krim untuk anak-anak ya bro Jadi es krim disini Rada mahal Kayak gitu ya bro Diam-diam aja bro Oke Kamu mau apa Boleh juga Apa-apa-apa Bagi itu je lah Duduk-duduk Duduk-duduk Ya adik Adik yang Adik yang Adik Okay Adik Ini kakak yang ini Adik strawberry Strawberry Berapa beri Dabung-dabung Kirim bro Oke kita bayar dulu bro Jadi berapa ya Ini total Jadi Jadi Oke 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 Banyak Ada 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 Terima kasih Selamat Yuk mana nih Kita nih tunggu Yuuu Mbak Bancu Tunggu Mbak Bila kan aku aja bro Ini dua Mau beli apa Gak tau juga Tunggu Kita tunggu Kita tunggu Sekarang aja Mbak Bancu Masuk aja Kita pulang Oke Yuk kita pulang yuk Kita pulang aja Semuanya udah ngumpul Jadi Sampai disini Ini dulu bro Kok kita untuk Jalan-jalan KLCC Gitu ya kan Jadi Parkir Mobilnya Di tingkat bawah Ya bro Bro Sampai disini dulu Vlog kita Untuk jalan-jalan Dengan keluarga Di KLCC Ya bro Jadi Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan like Ya bro Kayak gitu ya kan Agar kita Tetap semangat Untuk mengungkap Fakta Seputar RTKI Indonesia Yang ada Di Malaysia Ya bro Jadi Terutama di Kuala Lumpur Gitu ya kan Yaudah See you in the next video Afal-Alaikum Sub indo by broth3rmax